Ibu Kota Nusantara, IKN, siap menjadi pelopor kota zero carbon di Indonesia dengan membangun infrastruktur energi kota yang kompatibel dalam penerapan konsep energi hijau. Untuk mencapai tujuan itu, otorita IKN merumuskan rencana menyeluruh yang mencakup beberapa strategi. Antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, serta pemanfaatan energi gas yang rendah karbon untuk mensubstitusi energi fosil. Demikian dikemukakan oleh Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, dalam acara Forum Kapasitas Nasional 3-2023 Area Kalimantan dan Sulawesi, Kalsul, Dino Hotel Hotel Balikapapan, Kalimantan Timur, Rabu, 5 Juli 2023. Menurutnya, transisi menuju energi hijau IKN tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memicu inovasi di sektor energi bersih. Di sisi lain, Wakil Kepala SKK Migas, Nanang Abdul Manaf menyatakan bahwa SKK Migas siap ambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan energi gas di IKN. Adapun salah satu yang dilakukan SKK Migas adalah mengembangkan infrastruktur dasar, seperti pipanisasi gas yang disesuaikan dengan desain tata ruang dan wilayah IKN. Sementara itu, Vice President SKK Migas yang juga merupakan Ketua Umum Forum Kapnas 3-2023 Erwin Suryadi menjelaskan, energi gas di IKN sebagai energi fosil rendah karbon masih dibutuhkan. Mengingat besarnya kebutuhan energi di IKN, serta ada hal-hal yang bisa dilakukan sebagai penyeimbang. Senada demikian, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia, V. John Anies mengatakan, V. yang melakukan pengeboran minyak dan gas di blok-blok migas di Kalimantan siap mendukung pemenuhan energi IKN menuju target net zero emission. Terima kasih telah menonton!